Das Imbi Numbay bertemu wakil ketua 2 MRP Max Abner Ohe di rumah kebangsaan yang beralamat di Waina Kota Jayapura Rombongan yang terdiri dari LMA Nusantara Teli Zetrolo, Ketua Dewan Adat Kota Jayapura Stephen Semra, Ondo Heram Harley Ohe Dan Ketua Dewan Adat Imbi Numbay yang adalah Ketua Dewan Adat Suku Wilayah Adat Abi Daniel Toto Beserta perwakilan perempuan lakukan diskusi bersama terkait dengan kursi pengangkatan DPRP-DPRK Kota Dengan budget yang sekian apakah mampu membiayai 10 orang, 11 orang, 12 orang Dari pertemuan itu wakil ketua 2 MRP Max Abner Ohe bersama Dewan Adat Imbi Numbay yang bergabung dalam Das Imbi Numbay lakukan jumpa pers Saya bersama-sama masyarakat sudah di kediaman rumah kebangsaan untuk menyerahkan aspirasi ini kepada Ketua MRP Terima kasih Hari ini saya datang ke kantor DPR untuk melihat prosesnya perlantikan bakal calon DPRK yang sudah dijalankan oleh Ketua MRP Tapi semua hal itu dikeluh diberikan aspirasi oleh masyarakat kepada saya Dan saya langsung bersama-sama dengan masyarakat kita menuju kepada Ketua MRP Untuk menyerahkan aspirasi masyarakat ini kepada MRP saya serahkan Yang mendasari aspirasi kami adalah sebuah keinginan transparansi daripada pansel Kota Jayapura Dalam proses perekrutan anggota Dewan Perwakilan Rakyat khusus daerah untuk Kota Jayapura Sehingga transparansi itulah yang kami butuhkan dari kerja-kerja pansel itu Sehingga pada hari ini bersama-sama dengan rekan-rekan kami menghantarkan aspirasi kami Di rumah kebangsaan yang selanjutnya akan dihantarkan ke gedung tifa Untuk bertemu dengan Ketua Majelis Rakyat Papua Mulai dari pendetaran sampai dengan pengumun yang belum transparan juga Oleh sebab itu kami minta untuk Majelis Rakyat Papua sebagai lembaga representatif dari Orang Asli Papua untuk mewakili seleksi kursi DPRK Kota Jayapura Yang berjalan sampai hari ini belum jelas arahnya Semoga panitia yang ada kita minta untuk melakukan evaluasi Dan kita minta kepada Gubernur membatalkan SK yang ditunjuk oleh Gubernur Tahara Panitia Karena panitia yang tidak transparan lagi Kami juga tadi mendengar bahwa ada beberapa saudara yang bukan orang asli Papua Yang telah ditetapkan sebagai talon terpilih oleh panitia seleksi Kota Jayapura Untuk itu kami akan proses Saya akan bersama-sama dengan para tokoh-tokoh adat ini Kita akan hantar aspirasi ini Kasih kepada pimpinan kami di Majelis Rakyat Papua Dan kami selanjutnya kami akan proses secara hukum dan meneruskan kepada Gubernur Bahkan pemerintah Republik Indonesia Melalui Kementerian dan Negeri untuk segera membatalkan Meninjau kembali pansel yang dibutuh Selanjutnya para tokoh dari Dasim Binumbai ini bertemu ketua MRP di kantor MRP Setelah rombongan diterima ketua MRP dan langsung melakukan diskusi Dan melakukan cek dan rejek dengan nama-nama yang diusulkan dari adat Untuk diangkat menjadi anggota DPRP dan DPRK di Kota Jayapura Saya sangat kecewa Kerja-kerja pansel Yang membuat keributan Di tengah-tengah masyarakat Hari ini saya menyampaikan ini dengan harapan Pansel tolong untuk umumkan segera Hasil Seleksi Calon Kursi pengangkatan DPRK Kota Jayapura Sehingga masyarakat tidak bertanya-tanya Siapa yang lolos, siapa yang tidak Tetapi harapan saya untuk Kota Jayapura Kerja sesuai mekanisme Sesuai aturan yang ada di dalam Perbub nomor 43 Tahun 2024 Bahwa calon-calon yang akan direkrut masuk dalam Perolehan kursi DPRK Adalah calon-calon yang ada di dalam Wilayah pengangkatan suku dan subsuku Diharapkan dari pertemuan dengan Ketua MRP dapat menjadi titik terang dari proses Perekrutan Kursi Pengangkatan DPRP-DPRK di Tanah Papua Untuk melayani masyarakat orang asli Papua Pimpinan untuk bantuan dari Papua Mungkin bisa menyampaikan hal tersebut Tahun-hah yang kita baik-baik saja Semangat ini Yang kepada Tidik Gubernur Tutup